PESTA ENTREPRENAR! MANTAP PASKU! Yeay! Sampai jumpa di PESTA ENTREPRENAR kedua! Yeay! Thank you so much! Jangan lupa untuk menonton! Jangan lupa untuk menonton! Jangan lupa untuk menonton! Ini adalah Aksa Green Avenue Ada hotel Tiga tiga tiara PESTA ENTREPRENAR! Dan ini teman-temannya Dari finansialku Hehehe Hehehe Pak Melvin mana Pak Melvin? Oh ya lu! Oke, mari kita lihat kan RUBY HERMAN Selamat siang Thank you guys Halo, selamat siang teman-teman semuanya Yes, apa kabar? Luang biasa Semangat sekali ya Ini akhir bulan biasanya Entreprener pada pusing Kenapa pusing? Bayar gaji Tapi disini pada happy semua Tepuk tangan membuat kita semua disini Oke, teman-teman membuat kita semua Yes, oke Wow, senang sekali nih Namai banget ya Hari kita juga ingin mengucapkan terima kasih Buat para sponsor sekali lagi Para sponsor yang sudah mendukung ya PESTA ENTREPRENER ini Halo buat Michael Howard Yeah Michael Howard's Lover mana? Michael Howard's Lover Michael Howard's Lover Fancy Michael Howard Fancy Michael Howard Nah, beliau ini salah satu yang Mempakaasai acara ini Acara ini Oke, nextnya kita Kesebelah Kiri Sebelah kiri Ada isi saya disitu Itu ada bulu mata Teman-teman Usunya ladies Yang ini apa cantik Ada bulu mata Belum mata Belum bisa pilih Belum Belum 20 tahun di FNB Kita sharing Visi-visi bagaimana Jadi Akhirnya terbentuklah kopi idola Yang konsepnya memang Kopi kekinian Tapi nongkrong barang-barang sama idola gitu This came back For Noy, Cafe IT of Lune dan sebagainya Ya, Tiani Nah, manfaatnya Kalau saya jelaskan Warna ya Keaslian Terus Semangat kita pada hari ini Ini adalah salah satu Orang yang luar biasa Beliau adalah CEO dari Finansiaku Please welcome Mr. Mario Lasso Waaaa 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 Bagaimana sorenya Waaaa Waaaa Gua jauh-jauh deh Dari Jogja Sorenya segini doang Dari Jogja ibu Ya, sorenya segini doang Gara-gara makan pake kue doang ya Disitu ada kopi dolar Buat temen-temen mau kopi Ini bro Selama delay tadi Selama delay tadi gue pelajarin Kita kan udah bikin schedule Nah itu juga kayak Bisnis temen-temen Kita udah ngerencanain semua Dan expectnya berjalan baik Berjalan baik dan jadi pengalaman Jadi delay Bahagia Oke terima kasih Kenapa orang bisa bahagia Yes hari ini Ya kan bohong banget Ada beberapa informasi mungkin Yang akan bermanfaat Buat teman-teman Please welcome Melvi Mumpuli Oke Teman-teman Entrepreneur bilang Katanya dia tidak pernah cukup yang namanya inovasi Entrepreneur bilang Itu tidak pernah cukup yang namanya Mengejar hasil Dan entrepreneur itu bilang Katanya dia tidak pernah cukup yang namanya Achievement kuas gitu Saya Melvin Mumpuni Seorang perancara kuangan dan juga founder dari Finansialku Dalam 30 menit ke depan saya akan cerita Bagaimana sih kita menemukan jiwa entrepreneur So Akhirnya pada awal 2018 Bulan Januari I catch a break Saya dipanggil ke satu stasiun TV Teras tujuh Hitam putih Nah dari situ jalan terbuka Untuk saya ke 20 program TV talk show lainnya Saya harus saya lewati Anda hanya mendengar dari apa yang saya Terutamanya untuk tim Finansialku Wow Ini without them There won't be any first star entrepreneur Oh iya So ini tepuk tangan sekali lagi dong Pempernya buat tim Finansialku Luar biasa Saya Oh iya Saya menangis Tapi gak menangis Saya di luar Ketujuhnya sediame Eh Gokok nih gimana deh kok Lagi 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 1 2 3 Dari jauh Beda pulau Oh Dari mana Sumedang Sumedang Oh Sumedang Yang tahu tadi Sumedang paling beda paspor doang Beda paspor Enggak juga belum masih Satu paspor Ada yang lebih jauh dari Sumedang Dari Lampung Dari Lampung Wow Saya dari Lampung Best Star Entrepreneurs Mau menyambut teman-teman dari Lampung Saya lama di Lampung Lama di Lampung ya Latihan sama Latihan main bola Maka aja Itu Lampung ada banyak jalan ikan-ikanan Iya kan Suka Musiknya boleh ya Ada lagi yang dari lain Dari yang lain Lebih jauh dari Lampung Dari mana bu Dari mana bu Ini kita Ini semua Kalau ini jadi Ngesel Bro Ruby Herman juga ada Youtubenya Ruby Herman Thank you Youtubenya nanti bisa di subscribe Beliau ngomongin tentang investasi properti Bagaimana cara memilih properti Silahkan Di ikuti Dan berikan tepuk tangan Inilah Pembicara kita untuk di pasal Yang paling enak kali ini Please welcome Mr. Bahim Waaaaa Waaaaa Yeay Bilangnya BossQ BossQ Ini nih Lupa kamar buat Lupa kamar buat Lupa kamar Lupa kamar BossQ Ini dia nih Anak-anak Ini enaknya jadi host nih Langsung nge-vlog sama BossQ BossQ Subscribe BossQ Oke Tadi kan bicara Mbak Iwo ini sebagai entrepreneur Bicara beli properti KPN Oh iya Ya kan Nah Kapan nih Bo Pertama kali beli Terus begitu kan entrepreneur yang lainnya kan juga Ya banyak yang bergumul lah ya Untuk proses KPR Nah Ada tips gak nih untuk Gimana bisa Beli properti Ya pasti ya Nanti hubungan juga sama Mungkin Finansialku ya Gitu Mungkin bisa di share Kalau properti itu sebenernya jodohan ya Kalau saya rumahnya nyarinya 2 tahun Berarti itu ya Hmm 2 tahun Lama banget ya Tapi kalau untuk Begimana caranya Malah waktu itu saya agak Dibersulit Karena waktu itu Kalau misalkan Jadi artis itu Bukan suatu pekerjaan Bukan suatu pekerjaan kan Ya Agak sulit waktu itu Dibersulit Dibersulit Dan akhirnya pas kita Ada sambilan Untuk restoran segala Dan akhirnya dia Setuju Dan ada bank tertentu yang mau Mau Sangat penting ya Kalau יה Sangat penting ya Sangat penting Istilahnya orang Dalam perugian Pasti yang dilihat Salah satu adalah Proferti badinya Rumah tinggal Itu yang paling penting sih Kalau saya waktu itu Amp Lo yang udah 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 itu pas 3-3, udah 4 tahun saya 3-3 masih millenial masih millenial millenial ujuh millenial ujuh oke berapa ini nyambung nih properti nyambung kan ada pak setiaji nih LRT city 0 km menuju LRT nah menurut bro gimana bro investment di properti yang deket sama LRT nih bro nah itu pasti rumah tinggal yang deket sama LRT itu pasti lebih naik ya yang pastinya yang sebelumnya itu berapa pasti lebih naik karena fasilitas kelari itu kita gak usah istilahnya gak perlu kita ragukan lagi ya karena saya udah pernah naiknya sama Paula dari sini kesini yang tadi kita harusnya habiskan cuman jadi mau kasih meningit jadi memang kalau saya bilang sih itu memang salah satu yang negara lakuin yang saya bilang sangat-sangat berguna banget untuk kita sekarang sih mantap nyambung lagi kan tadi kan bro kan berkarir penting gak sih proteksi jiwa saya numpahin wong apalagi nanti mau punya anak nih kalau proteksi itu saya bilang awalnya saya tidak percaya karena saya tidak mau istilahnya menghambur-hamburkan duit untuk suatu hal yang saya bilang kok ini buat apa sih tapi lama-kelamaan kita mengerti soal kehidupan soal juga investasi ya akhirnya juga Paula sebelum kita punya anak juga sudah mulai anak kita di asuransi juga dia sudah bilang dari sekarang dan memang sangat penting sekali karena itu kayak menabung untuk masa depan sih kalau saya bilang ya tergantung dengan apa yang kita tuju sebenarnya saya sebelumnya gak pernah sih kayak gitu cuma sekarang ada istilahnya memang asuran itu memang untuk ke istilahnya kenyamanan kita dalam ketika kita kita gak kerasa udah namun tiba-tiba kesanannya sekolah anak udah ada yang bayarin kesehatan juga teman itu sih kalau saya bantang berarti memang udah ready nih Pak ya betul untuk merencanakan keuangan tadi misalnya kita lihat ada resursi ada properti gimana apakah ada ada penghitungannya atau apanya mungkin gimana bisa bantu oke so teman-teman masih gak ngomongin perencana keuangan ya jadi teman-teman biasanya saya bantu teman-teman yang sekarang ini sudah punya bisnis perencana keuangan eh sorry bisnis contoh punya toko lah atau punya dagangan lah atau punya apapun itu juga ada juga yang profesional kerja di kantoran sebagai karyawan atau juga bekerja profesi kayak mas Bayim bekerja profesi itu contohnya kayak artis, atlet, atau agen asuransi itu gimana caranya gini, aku pasti bantu supaya teman-teman itu dalam jangka pendek 1-12 bulan 12 bulan ke depan itu kebutuhan keuangannya itu terpenuhi jadi gak bangkrut anti bangkrut aja nah setelah itu aman keuangannya kamu nafasnya udah enak nah kamu kan pasti punya goals lebih tinggi contoh misal ada yang pengen beli rumah kedua ada contoh pengen bawa keluarga liburan ke luar negeri contoh atau pergi naik haji amir nah atau nanti juga mau nyiapin pensiur nah itu baru di planning ke situ sebenarnya penjelasan detailnya itu aku ada di buku ya kan itu ada segitiga piramida perencana keuangan kamu bisa coba baca atau kamu coba aja kalau kamu pakai handphone disini ada yang pakai handphone android oke boleh tau oke buat teman-teman yang hape android ada hape android dan sudah lunas cicilannya bisa lunas ya iya kan yang belum lunas gak bisa aplikasi gua gak bisa bro kalau masih kredit hape nya gak bisa keluar so long sekali jadi coba coba di cek kalau hape lu lunas atau engga coba lu cek kalau lu cek di google play store kalau ada aplikasi finansialku puji Tuhan hape lu lunas iya bagus nah setelah lunas lu coba download coba ngomong ikutin ikutin aja yang ada di buku itu dijelasan depan duanya satu-satu gimana caranya lu buat supaya 12 bulan ke depan lu itu aman lu gak bingung lu gak stress lu gak bakal pusing lu gak bakal apa namanya bangkrut gitu nah setelah itu baru lu tenang nyaman enak kan ini sudah enak tapi satu-satu di wujudin tuh goalsmu apa kan kalian pasti kalau sudah berkeluarga pasti punya goals antara 2 orang gak suami punya goals istri punya goals ya kan mungkin sekolah anak pengen sekolah mungkin ya jaman aku dulu gak bisa sekolah luar negeri tapi aku pengen anakku bisa sekolah luar negeri jadi saya kasih siapin keberkasi ya pak ya keberkasi 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 oke pada setempat saya mencoba untuk belajar trading option dan puji Tuhan trading option saya dan pengurusan buku saya sudah bisa menghargikan jadi saya gak perlu minder lagi sama temen-temen saya tepuk tangan kamu sekali wanita saya Monica Horeski saya gak ngomong Pesta Entrepreneur mantap Pesky Sampai jumpa di Pesta Entrepreneur kedua yaa kita udah kelar di yaa dan sini sekali bisa membantu sama bapak embal dan ada ini banyak banyak bekerja tapi banyak juga gagalnya nah, tapi dia mau terus kerja khas, terus menjual, cari peluang atau cari kesempatan, sampai satu momen kerja khasnya itu terbayar dulu dia mau kerja, tapi dapetnya dikit sekarang dia bekerja dikit, bisa dapetnya guys, kita udah selesai acara Pesta Entrepreneur so, thank you so much buat para sponsor buat temen-temen semuanya yang udah mendukung Pesta Entrepreneur bisa jadi kenyataan wow, amazing banget acaranya sukses banget, ramai banget dan menginspirasi banyak orang so, sampai ketemu di next Pesta Entrepreneur kedua, saya Ruby Herman